Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di revinaldo channel guys Oke bagaimana kabarnya teman-teman semoga kalian semuanya tetap diberikan kesehatan ya karena kesehatan itu sangat penting ya guys tetap dipermudahkan segala urusan teman-teman Alhamdulillah di video kali ini aku bisa upload lagi ya teman-teman karena beberapa hari kemarin dan aku memang terkendala sekali upload buat video karena saking fokusnya untuk usaha yang baru ini guys ya jadi usaha menu angkeringan ini aku akan jelasin kepada teman-teman semuanya aku akan kasih tips buat teman-teman semuanya yang ingin buka usaha atau yang belum punya usaha bisa dan juga bisa buat usaha sampingan juga sangat bisa guys ya jadi buat teman-teman yang ingin buka usaha atau ingin punya usaha sampingan kayak aku ini guys simak terus videonya baik teman-teman karena seperti jidudul ini aku akan memberikan tips ya ini kita sambil duduk aja ya teman-teman jadi aku disini akan sharing ya buat kalian yang ingin buka usaha angkeringan utamanya yang pemula ya karena usaha ini sangat cocok sekali buat kalian yang memang sudah bekerja tapi ingin buka usaha sampingan atau buat kalian yang masih pelajar tuh bisa guys ya karena pagi kan harus sekolah atau misal kalian kerja di sebuah instansi atau di pabrik atau apa sampai sore ini juga insyaallah bisa kita laksanakan guys kita bisa bisa apa itu kita jalankan ya jadi kayak aku ini ya teman-teman karena aku tuh pagi harus kerja di salah satu instansi pemerintahan jadinya setengah hari siang sampai malam ini kan free ya teman-teman jadi bisa kita manfaatkan untuk buka usaha ini teman-teman dan juga buat kalian yang sekolah atau masih pelajar ini juga sangat bisa ya teman-teman karena waktunya ini sangat simple sekali guys ya tidak memakan waktu banyak ya seperti kalian jualan makanan-makanan yang berat kalau ini tidak guys ya karena disini sebenarnya banyak sekali yang memang sudah jadi atau frozen food ya jadi ini sudah ada di apa ya biasanya tukang jualan sosis-sosis itu ya itu namanya frozen food buat teman-teman barangkali yang gak tau itu kebanyakan itu guys ya tapi ada beberapa menu karena ini menu sate ya ada beberapa menu yang memang disitu aku buat sendiri ya teman-teman di badun istri buat menu tambahan yang memang tidak ada di frozen food guys ya jadi teman-teman yang harus pertama kali teman-teman itu lakukan ya sebelum teman-teman itu buka usaha tidak usah teman-teman itu berpikir modal dulu guys ya karena kenapa teman-teman modal itu insyaallah bisa terkalahkan dengan niat contoh kayak gini guys karena menu angkringan aku ini butuh alatnya itu butuh pembakar ya pembakar contoh ini aku pakai pembakarnya itu seperti di depan ini pakai areng guys ya tapi juga ada yang memang pakai kompor yang diatasnya dikasih dikasih alat lagi kayak gitu ya alat yang besi-besi itu untuk penahannya tapi aku saranin itu mending pakai areng guys ya terus misal teman-teman itu gak punya itu bisa lah nyari barang-barang yang rongsokan itu ya dibersihkan kembali diperbagi kembali seolah bisa contoh kecil itu guys ya intinya gak usah terlalu berpikir harus buka di pinggir jalan harus ada ini dan itu gak usah guys ya tapi teman-teman itu yang harus dipikirkan itu adalah alat yang memang diperlukan contoh alat pemanggang itu ya guys itu sangat memang penting karena menu ini adalah menu bakar ya itu tips bagi saya jadi gak usah mikir tempat yang yang apa yang pengen dekorasi kekinian atau anak muda itu gak usah teman-teman tapi kita jual rasa dulu ya rasa biar teman-teman pelagang kita itu mengetahui dulu guys ya itu nanti pengembangan kemudian gak usah terlalu banyak model apa model ya jenis ya jenis satenya ini seperti aku kasih contoh ini sengaja aku tidak banyak ya teman-teman waktu itu memang banyak karena sudah aku melakukan jadi aku kasih tips buat teman-teman cari yang memang disitu banyak peminatnya atau apa ya atau semua orang tuh bisa suka lah menu itu ya teman-teman aku kasih tau salah satunya ya nah ini nah ini semalam hanya beberapa jam insyaallah ini biasanya habis guys ya alhamdulillah seperti disini ada sosis ini bisa teman-teman itu apa itu bisa dibeli di frozen food ini ada pentol juga ada sosis ini jenis sosis ini ada tahu ini ada beberapa biasanya itu ada usus juga ya teman-teman yang aku buat sendiri itu ini juga tahu tahu pentol tahu bakar ini aku juga buat sendiri dan ini juga ini gak ada di frozen food jamur aku juga kasih dan ini ya menu-menu ini ini memang banyak diminati oleh orang ya jadi itu tergantung wilayahnya teman-teman itu apa jadi survei dulu lah teman-teman kira-kira paling banyak itu apa peminatnya atau teman-teman sendiri itu nyobain kira-kira atau tanya ya beli tanya kira-kira menu yang paling banyak apa mas gitu insyaallah itu ada referensi guys ya jadi gak usah banyak sekali mikirin mikirin apa itu jenis sate apa saja yang harus disiapkan dan sebagainya itu gak aku saranin ya buat kalian yang masih pemula jadi jadi hanya itu ya teman-teman yang perlu disiapkan tips untuk buat kalian yang ingin usaha pemula sekali lagi siapkan ya alat pemanggangnya guys ya alat pemanggangnya gak usah terlalu mewah gak masalah yang penting itu ada ya kemudian untuk yang menu jenisnya itu juga pilih yang paling banyak diminati ya jadi gak usah terlalu belanja harus ini dan itu nanti uang kita akan berhenti disitu guys ya udah kemudian ya bumbu-bumbu ya ini teman-teman bumbu-bumbunya ini tapi ya ini teman-teman bisa cari referensi atau kalau perlu dan ini next video aku akan buatin ya kalau teman-teman memang butuh jadi itu ya teman-teman syukur-syukur kalau teman-teman itu punya tempat kayak aku gini terutama buat kalian yang punya usaha warung kopi ini aku saranin banget ya atau angringan kayak aku ini ini memang bisa fleksibel enaknya kita punya kedai kopi atau warung kopi kita tuh fleksibel guys jadi menu yang kita jual itu bisa menyesuaikan ya itu keuntungan kalau kita bisnis warung kopi atau kedai kopi nah mungkin itu dulu ya teman-teman kali lagi gak usah mikirin tempat dulu jual di rumah saja insyaallah bisa ya jual di rumah dulu utamanya buat kalian yang sudah berkeluarga insyaallah itu mending di rumah saja guys ya mending di rumah karena kalau kita di pinggir jalan itu pasti kita membutuhkan tenaga yang lebih karena itu gak bisa buat sampingan ya kalau kita sudah keluar rumah itu insyaallah tidak bisa buat sampingan karena kita juga terforsi sama tenaga dan waktu guys tapi kalau buat sampingan saya sarankan itu tetap buka di rumah saja insyaallah bisa guys tinggal teman-teman dekorasi sendiri bagaimana bentuknya tempatnya guys ya kalau aku ya seperti ini mungkin itu dulu ya guys untuk videoku kali ini semoga bermanfaat buat teman-teman yang ingin buka usaha atau punya usaha sampingan terus ikuti video aku karena aku akan terus sering-sering mengalaman seputar dunia bisnis terima kasih semoga bermanfaat sampai jumpa bye bye